Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kali ini kita bakal ngomongin sebuah band, ya Alter Bridge. Kalau kita ngomongin Alter Bridge, mau gak mau kita juga harus ngomongin Creed sedikit. Karena ya, mereka saling berhubungan, terutama tiga anggota dari Alter Bridge ini. Oke, mari kita mulai. Setelah apa yang diperoleh Creed secara profesional, saya merasa sekarang saatnya untuk lebih memfokuskan pada cita-cita saya pribadi. Salah satu cita-cita saya adalah untuk kembali ke akar musik rock'n'roll yang lebih kental. Setelah Creed memutuskan untuk bubar, rekan seperjuangan saya, Scott Phillips, dan saya memulai untuk bermain bersama. Dan akhirnya kami sadar kalau kami ternyata mempunyai visi yang sama. Dan hebatnya lagi, kami berdua sepakat untuk kembali memulainya dari awal. Ya, hal ini disampaikan Mark Tremonti sebelum membangun Alter Bridge. Ya, sebagian besar dari kita sudah tahu kalau Mark Tremonti dan Scott Phillips sebelumnya sudah tergabung dan bekerjasama dalam band Creed. Dan pastinya, bareng dengan Scott Stepp sebagai vokalis dan basis Brian Marshall dari tahun 1995. Setelah mengeluarkan beberapa album, antara lain ada My Own Present, Human Clay, dan Weather. Band ini mulai tidak aktif pada tahun 2003 setelah mengakhiri tour yang cukup kontroversial. Dan juga beberapa masalah serta isu yang menyangkut anggota Creed pada saat itu. Dan pada akhirnya, mereka pun bubar pada tanggal 4 Juni tahun 2004. Dan Scott Stepp memutuskan untuk bersolo karir. Ya, di sisi lain, Tremonti mulai menulis materi baru dengan rencana membentuk band baru bersama Phillips dan Marshall. Mereka sudah punya calon vokalis pada saat itu, mantan vokalis dari band The Mayfield Four yang bernama Miles Kennedy. Singkat cerita, Miles diundang untuk menjadi vokalis mereka yang baru dan menamai band mereka dengan nama sebuah jembatan di dekat rumah Tremonti di Alter Road, Detroit yang bernama Alter Bridge. Sebuah jembatan kecil di atas sungai yang tercemar. Tidak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk muncul sebagai sebuah band. Pada Agustus tahun 2004, mereka merilis album debutnya, One Day Remains, yang bekerja sama dengan Wind Up Records. Dan album ini pun langsung bertengger pada posisi 5 di Billboard AS200. Dengan hits mereka yang berjudul Open Your Eyes. Termasuk hits lainnya, Find The Real dan Broken Wings. Dan track nomor 5 mereka yang berjudul Metalingus menjadi hit besar saat digunakan di WWE. Ketiga anggota Creed telah menemukan gaya baru dengan Miles Kennedy. Creed dulu dikenal dengan gaya rock alternatif post-grang. Dan kini Alter Bridge terdengar lebih metal, dibalut dengan gaya progresif dengan nuansa alternatif. Ya, mungkin ada yang mengira hubungan baru antara mantan anggota Creed dan Miles Kennedy ini adalah pertunjukan jangka pendek. Tapi sepertinya bisa dibantahkan dengan keluarnya album pada tahun 2007 dengan nama Blackbird. Dan pada tahun 2010 menyusul album AB3. Pada tahun 2013 meluncur Fortress, The Last Hero pada tahun 2016 dan World in the Sky keluar pada tahun 2019. Dan pada tahun 2022 pun mereka masih mengeluarkan album dengan judul Pounds and Kings. Dengan personil mereka yang masih bertahan dari tahun 2004. Tapi tunggu dulu, sepertinya cerita tentang Creed ada yang ketinggalan. Mari kita balik sebentar. Ada kejadian besar yang menyangkut band Alter Bridge ini di tahun 2009 yang berhubungan dengan Creed. Ternyata ketiga anggota Alter Bridge, Mark, Brian, dan Phillips celebek alias CLBK lagi sama Creed. Kita masih ingat kalau Mark Tremonti pernah menyebut Creed secara resmi berada di masa lalu kami pada tahun 2006. Tapi beberapa tahun kemudian pada tanggal 27 April 2009, situs web Creed mengumumkan bahwa band ini telah bersatu kembali untuk tour baru dan berencana untuk membuat album baru. Menurut Tremonti lagi, kami semua sangat bersemangat untuk terhubung kembali dengan para penggemar dan satu sama lain setelah 7 tahun yang panjang. Creed secara singkat direformasi pada tahun 2009 untuk merilis album studio keempat mereka yang berjudul Full Circle. Yang terjadi pada saat Alter Bridge masih bersama. Namun, apadaya, luka lama yang dulu pernah ada terbuka kembali. Ketegangan mulai tumbuh antara Tremonti dan Step. Sampai-sampai mereka memutuskan untuk berada dalam bus yang terpisah dari anggota band lainnya. Scott Step marah kepada Mark Tremonti karena dia terus bekerja dengan Alter Bridge. Sampai-sampai ada momen dalam tour Full Circle ini di mana mereka berdua tidak ngobrol satu sama lain. Bahkan saat band main di atas panggung. Dan sepertinya kita udah bisa nebak kemana arahnya. Akhirnya Creed pun kembali menghilang dari tahun 2012. Yuk, kita kembali lagi ke Alter Bridge. Sepertinya perjalanan karir musik Alter Bridge seakan mulus tanpa rintangan apapun. Ya, gimana enggak setelah Tremonti dan temen-temennya membubarkan Creed dan sesaat kemudian tiba-tiba Alter Bridge hadir dengan album One Day Man. Tapi bukan band besar namanya jika enggak ada masalah di dalam. Ternyata, pada saat album One Day Remains diluncurkan, ada gejolak yang terjadi antara Alter Bridge dan label. Alter Bridge dengan Wind Ups Records yang tidak memiliki visi yang sama pada saat itu mengakibatkan hubungan yang buruk. Pada saat para anggota band mulai mendengar desas-desus bahwa label rekaman tersebut memutuskan untuk tidak merilis single ataupun mempromosikan album seperti yang dijanjikan. Sampai-sampai Tremonti CS meminta untuk dibebaskan alias keluar dari label tak lama setelah perilisan One Day Remains. Tapi permintaan mereka selalu ditolak. Dan di selang waktu sebelum tahun 2006, Alter Bridge dan Wind Ups Records akhirnya dapat menegosiasikan persyaratan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Menyangkut semua perjanjian rekaman, penerbitan, dan merchandise. Dan hal ini kemudian dijelaskan oleh Mark Tremonti dalam sebuah wawancara dengan Loudwire dan menyebutnya dengan dikacaukan. Di mana ia mengungkapkan bahwa Alter Bridge harus membeli perjanjian mereka dengan harga yang dirahasiakan, yang masih harus dibayar pada saat itu. Typical label ya, Chuan dan Chuan. Ya, kita lanjut. Tapi nggak cuma sampai di situ, Alter Bridge terus disudutkan, termasuk kritik karena membubarkan Creed. Tekanan untuk mereformasi Creed dan banyak laporan palsu tentang reuni Creed. Di samping beberapa kritikus yang menggambarkan musik Alter Bridge terdengar seperti Creed dengan penyanyi yang berbeda. Ya, menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah Alter Bridge ini cuma Creed yang ganti vokalis? Atau secara musikal memang sangat berbeda antara Alter Bridge dan Creed? Ya, silahkan tuliskan komen di kolom komentar. Meskipun Creed kemudian melakukan reformasi pada awal 2009, Tremonti menanggapi klaim-klaim ini dengan menyatakan bahwa Creed tidak akan pernah ada lagi sebagai sebuah band. Hingga kemudian pada tahun 2007, Alter Bridge menandatangani kontrak rekaman dengan Universal Republic Records pada saat ingin meluncurkan album Blackbirds. Dan, Blackbirds menerima ulasan yang sangat positif dan memiliki nilai rata-rata 9,4 dari 10 di Ultimate Guitar Archive. Album ini juga memiliki hits yang dipuji secara kritis. Solo gitarnya dipuji oleh majalah gitaris dan mendapat peringkat nomor 1 dalam daftar solo gitar terhebat sepanjang tahun 2011. Dan di sekitar masa ini, Creed kembali reuni. Dan Miles Kennedy sempat bersolo karir dan mengerjakan proyek bareng dengan sang gitaris Kribo. Setelah itu, album AB3 pun diluncurkan, yang bekerjasama dengan label Roadrunner. AB3 dikatakan jauh lebih gelap dari album-album sebelumnya. Dan album ini dipastikan akan dibuat sebagai album dengan konsep yang longgar. Ya, musik radar menyebutnya sebagai salah satu album gitar terbaik di tahun ini. Kok album gitar sih? Ini kan band. Gimana nih? Selain itu, sebuah album penghormatan untuk Alter Bridge yang berjudul String Tribute to Alter Bridge. Album ini menampilkan aransemen klasik instrumental dari berbagai lagu Alter Bridge. Dan pada tahun 2012, para anggota Alter Bridge sempat mengalihkan perhatian mereka ke band mereka yang lain. Selain Creed yang juga lagi-lagi memulai sebuah tour, Miles Kennedy mengalihkan perhatiannya pada proyeknya dengan slash. Mereka merilis Apokaliptic Love, sementara Mark Tremonti merilis album solo All I Was di tahun yang sama. Philips bergabung dengan band baru yang bernama Project dengan anggota 7 Dust, John Connolly dan Finney Hornsby. Dan mantan gitaris Submers, Eric Fretman. Dan mereka merilis album yang berjudul Human. Para anggota Alter Bridge bertemu kembali pada bulan Desember tahun 2012 untuk mendiskusikan album berikutnya dan menyusun jadwal tour band. Mereka memasuki studio pada bulan Januari 2013 untuk mulai merekam album baru sambil sesekali melakukan tour dengan proyek sampingan masing-masing. Rekaman pun berlanjut hingga akhir April 2013 dan terus berlangsung hingga Juli 2013 dengan produser mereka Michael Elvis Biscay. Album berikut ini diberi judul Fortress. Pada tanggal 31 Juli tahun 2013, Alter Bridge mengumumkan sampul album dan daftar lagu untuk Fortress. Dan single pertama Addicted to Pain secara resmi dirilis pada tanggal 12 Agustus tahun 2013. Pada bulan Januari 2015, band menyatakan kalau mereka tidak akan melakukan tour di tahun tersebut. Namun akan merilis album baru pada tahun 2016. Dan pada bulan Januari 2016, setelah para anggota band ini selesai mengerjakan proyek-proyek lain sepanjang tahun 2015, Alter Bridge secara resmi mulai merekam album studio kelima mereka. Album ini kembali diproduseri oleh Michael Elvis Biscay. Band ini mulai menjual barang-barang memorabilia dan barang-barang seperti lembaran lirik, senar gitar bekas, kartu pos, stick drum, dan gitar yang digunakan untuk merekam album melalui Fret 12, sebuah perusahaan yang ada hubungannya sama Matt Tremonti. Dan pada bulan Juni tahun 2016, Alter Bridge menandatangani kontrak dengan Napam Records untuk perilisan album baru mereka. Dan pada tanggal 6 Juli tahun 2016, band ini mengumumkan The Last Hero sebagai judul album baru mereka saat itu. Dan album ini dirilis pada tanggal 7 Oktober tahun 2016. Mereka memulai tur Amerika Serikat dan Kanada pada bulan Januari dan Februari di tahun 2017. Dan pada bulan Juni 2019, Alter Bridge pun mengumumkan tur besar di Inggris bersama Shinedown, Seven Dust, dan Raven Age, yang dimulai pada bulan Desember tahun 2019. Dan dengan album studio ke-6nya, Walk the Sky, yang akan dirilis pada 18 Oktober pada tahun tersebut. Album ini juga dihiasi dengan semacam gelombang scene wave zaman dulu. Ya, Mark Tremonti menjelaskan dalam sebuah wawancara tahun 2019 dengan Crank yang mendiskusikan tentang Walk the Sky. Katanya, seseorang mungkin mendengar rekaman tersebut dan tidak tahu apa maksudnya. Tetapi, untuk beberapa lagu, saya memanfaatkan beberapa loop lama saya yang saya buat atau temukan secara online, dan mengerjakan di latar belakang untuk menginspirasi saya untuk pergi ke arah yang berbeda. Dan Walk the Sky 2.0 dirilis pada 6 November tahun 2020, dan menyertakan lagu bonus live tambahan dan lagu studio baru yang berjudul Last Rides. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio 97.7 KLZ, Mark Tremonti mengungkapkan bahwa album studio ke-7 Alter Bridge akan beri judul Pounds and Kings, dan rencananya akan dirilis pada 14 Oktober tahun 2022. Dan dalam sebuah wawancara dengan Ian Danter dari Planet Rocks, Tremonti berbicara tentang album ke-7. Katanya, kami sangat bangga akan hal ini. Lanjutnya lagi, produser kami sangat menyukai album ini. Saya pikir, jika Anda adalah penggemar Alter Bridge, Anda akan menyukai album ini. Kami sangat senang dengan hal itu. Dan ketika Tremonti ditanya tentang apakah akan ada riff-riff berat di album baru ini, dan dia menjawab, Ya, pastinya ada beberapa riff berat di sana. Dan itu lucu, karena riff terberat di album ini berasal dari Miles Kennedy. Ya, buat yang belum tahu, Miles Kennedy ini juga sebenarnya pemain gitar. Dan pada tanggal 18 Juli tahun 2022, single pemungkas Pounds and Kings dirilis, Dengan single lanjutannya, Silver Tongue, yang dirilis pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Ya, sangat singkat ya. Sangat singkat dan padat. Ya, maksudnya kalau misalnya, ya sebenarnya ada beberapa tour, ada beberapa, ya intinya kegiatan-kegiatan tour mereka yang nggak saya masukin ke dalam cerita tentang Alter Bridge ini. Ya, mungkin di awal-awal, buat beberapa orang mendengar kalau Alter Bridge ini adalah, ya boleh dibilang, Crits yang berganti vokalis. Tapi, kalau kita dengerin secara lebih detail, Alter Bridge memiliki nuansa musik yang lebih berat, dan lebih, apa ya. Dari segi sound, dan dari segi riff-riff gitar yang dibuat sama Tremonti, Alter Bridge terdengar lebih rock, atau mungkin lebih metal, mungkin. Tapi, menurut teman-teman sendiri gimana? Apa perbedaan mendasar, ya selain vokal ya, antara Alter Bridge dan Crits di saat pertama kali mendengarkan album mereka ini? So, ya kayaknya segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu, atau mungkin sekedar bernostalgia dengan album dan lagu-lagunya Crits maupun Alter Bridge. Oke, saya Alpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!